Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview produk dari Wonhai. My Potato Snack Spicy Korean. Harga satuannya ini Rp10.000 ya untuk segi kemasan dari Wonhai ini. Ya, ini potato snack ya bentukannya. Memang sekarang Wonhai banyak sekali produk snacknya. Ini sudah hanya produk mie saja. My Potato Snack Spicy Korean. Ada logo hal Indonesia-nya. Makanan ringan, ekstrat, kentang, rasa pedas. Produk dari PT Joli Jaya Snake Bogor. Yang merupakan PT Akasawira Internasional. Ini memang banyak ya pabrikanya. Pabrik spicy-nya ini 3 dari 4. Lanjut ke bagian belakangnya. Ini level spicy-nya. Makanan ringan, ekstrat, kentang, rasa pedas. Pertanyaan kerupuk kentang 98,39. Bumbu original-nya. Terus juga saus pedas, ponong kecap asin, pengat rasa, kaldu, ikan, bubuk, minyak, kelapa, sawit, pengat rasa, menter, munggu tamat, dan puan ratazin. Memangnya versi bahasa Inggris. Terus ini masa berlaku. Informasinya lagi gizi. Gulanya 2 gram, garamnya 210 miligram. Ya, ini lemak retalnya dan sebagainya. Oke, disini one high foods. Ya, ininya. Media sosialnya. Customer service. Jangan terima bila kemasan rusak. Serta ada barcode. Ini QR kodenya nggak ada ya. Oke. Ini sudah dengan logo halal Indonesia. Lanjut, kita lihat untuk segi isi dari one high my potato snack. Spicy Korean. Oke, saya beka dulu kemasannya. Oke, ini sudah dibuka. Nah, ini ternyata sausnya terpisah. Saya kira bentukannya akan seperti yang model saus dari French Price. Ternyata dipakai wadah seperti ini ya. Nah, ini French ininya ya. Kentang my potato-nya. Kentang model French Price-nya. Coba untuk segi rasanya. Rumahnya wangi. Ini agak sedikit tebal ya. Jadi agak sedikit keras. Gurih, anak. Ya, ini teksturnya. Segit teksturnya ini memang agak lebih tebal. Selainnya, agak sedikit keras gitu ya. Agak keras, tapi renyah. Enak. Bumbu gurihnya juga berasa. Sekarang kita coba pakai sausnya ya. Level 3 dari 4. Oke, nah ini yang sudah ditaruh saus ya. Kita coba. Ini saus khas Korea banget kayaknya. Pedasnya berasa banget. Tapi ini pedasnya kayak pedas manis gitu ya. Khas Korea banget untuk segi pedasnya. Ini snack kentang yang agak berbeda. Karena ini dengan sambal Korea. Ya, enak. Direkomendasikan untuk dicoba. Masih memang untuk segi pototanya. Mungkin saya lebih suka seperti yang dari Chitoku. Ataupun yang dari French Price. Direkomendasikan untuk dicoba. Dari Wonhai, my product of snack. Spicy Korean-nya. Ya. Renyah snack-nya. Bumbu pedasnya berasa. Sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di komentar. Jumpa untuk like dan subscribe. Agar tak ketinggalan video produk baru dari Tavacur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.